Untuk Anda yang suka dengan wisata yang memaco adrenalin sambil menikmati kuliner ekstrim berbeda atau unik, Taman Wisata Satwa dan Budaya Borneo Life Balikpapan, Kalimantan Timur mungkin jadi pilihan wisata akhir pekan ini. Lokasinya berada di timur Balikpapan, tak kurang satu jam jarak tempuh dari pusat kota. Tempat wisata ini lebih dikenal dengan nama penangkaran buaya tritip Balikpapan, objek wisata yang kerap dikunjungi wisatawan setiap akhir pekan. Penangkaran dengan luas areal sekitar 5 hektare ini mengembang biarkan ribuan buaya berbagai jenis, dari buaya muara, buaya supit, hingga buaya air tawar. Nah, jika ke tempat wisata ini, tidaklah lengkap rasanya jika tidak mampir dan mencicipi menu ekstrim sadian khas sate buaya. Ya, di kawasan wisata ini terdapat satu-satunya warung makan yang menjual menu sate buaya. Warung khusus sate buaya ini hanya satu-satunya yang ada di Kalimantan. Pastinya warung seperti ini jarang sekali Anda menemukannya. Cukup merogoh kocek 5.000 rupiah per tusuknya, penghujung sudah dapat menikmati sate buaya. Terima kasih, Bu. Proses pengolahan sate buaya sedikit berbeda dengan sate ayam atau sate daging kambing. Perbedaannya terletak pada bumbu yang lebih beragam karena bau amis daging buaya lebih tajam. Umumnya terlebih dulu daging sate dicampur dengan bumbu khusus. Bumbunya terdiri dari bawang putih, bawang merah, laos, ketumbar, garam, kecap, dan penyedap rasa. Bau amis pada daging akan hilang dengan campuran bumbu ini. Daging sate buaya yang sudah dicampur lalu dibakar di panggangan. Saat dibakar, sate berbumbu khusus ini menebarkan aroma yang khas sebanding dengan rasanya yang lezat. Rasa dagingnya tak berbeda dengan daging ayam, meskipun diakui daging buaya sedikit keras. Mencicipi sate buaya pun semakin lengkap rasanya jika disajikan dengan lontong, ditambah segarnya es kelapa muda. Sate buaya ini selain dipercaya mampu meningkatkan stamina dan vitalitas pria, juga dipercaya jika daging buaya mampu menyembuhkan berbagai penyakit kulit seperti gatal-gatal atau alergi. Sementara untuk anak-anak, sate ini dipercaya mampu menyembuhkan penyakit sesak nafas atau asma. Sangat banyak manfaatnya, yang terutama untuk gatal-gatal, mungkin untuk saget-saget pinggang itu bisa disembuhkan dengan makan sate buaya. Rasanya enak, selain saya mencari manfaatnya, ternyata bisa menghilangkan gatal-gatal, terus saya tanya untuk asam urat, sama menurunkan kolesterol. Pertama ya, karena ada asmanya, jadi diajak makan sate buaya. Ya, dari orang sih katanya, ada kena asma, jadi bisa sembuh. Ide membuat sate buaya ini sendiri muncul setelah wisata penangkaran buaya tritip sukses menarik wisatawan. Pemilik warung mengaku kehadiran sate buaya ini mampu membuat pengunjuk penasaran dan ingin merasakan kelezatan sate buaya. Untuk hari biasa, warung sate buaya mampu menghabiskan 70 hingga 100 tusuk sate. Sedangkan memasuki hari libur, pemilik warung mengaku mampu menjual tak kurang 700 tusuk sate buaya. Peminat yang makan sate buaya ini banyak sekali. Paling sedikit itu, satu harinya itu 75 tusuk per hari. Kalau Sabtu, Minggu itu sampai 4 tusuk sampai mencapai 500 tusuk, 400 sampai 500 tusuk. Kalau sate ayam, mungkin untuk kenyang aja, terus sate kambing, malah bisa buat tekanan ya. Kalau sate buaya, malah menyembuhkan salah satunya, elergi, gatel-gatel. Yang kedua, untuk menyembuhkan asam urat, terus asma, malaria. Jadi, apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke kawasan penangkaran buaya teritip menantang adrenalin berada dekat langsung dengan buaya sembari mencicipi kuliner ekstrim berupa sate buaya? Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.